Seperti apa sebetulnya sambutan masyarakat Lombok yang Mbak Lia sudah amati berdasarkan pengalaman Mbak Lia di sini? Sebenarnya saya balik ke sini tuh dalam kondisi belum sembuh betul sih Maksudnya masih ada sisa-sisa trauma yang harus dibersihkan Karena dulu kan pulang dari sini sakit Konten-konten yang ditunggu-tunggu masyarakat kita justru konten-konten seperti itu Hah? Mistis? Iya kan? Karena, iya memang Loh, itu juga tantangan loh buat saya Makanya Karena ada konten kreator lain yang bilang Dia sukses Tapi suksesnya tuh terkenal karena horornya Bukan karena sejarahnya Padahal ternyata horor tuh kemasan Kemasan? Kemasan Ya re-uploader tuh Ah ini Re-uploader tuh Kayaknya Mbak Lia sering ngalamin gak itu? Dulu waktu viral-viral itu beberapa di re-upload Bahkan ada yang viral, lebih viral dia daripada saya Mak cilip itu Iya Iya, itu Tapi orangnya bisa saya DM gitu kan Mas, di-take down ya Gitu Nanti kalau sudah mapan Viewernya udah banyak Subscribernya udah banyak Monetisasi udah jalan Udah mulai cukup Untuk menghidupi diri sendiri Dan mungkin tim gitu kan Persisten Persisten tuh kita kembali terus Berbagi cerita Berbagi cerita untuk saling inspirasi JS Podcast Kita berbicara tarik lagi ke konten Sebenernya saya balik kesini tuh dalam kondisi belum sembuh betul sih Maksudnya masih ada sisa-sisa trauma yang harus dibersihkan Karena dulu kan pulang dari sini sakit gitu kan Jadi dulu malah waktu kesini tuh malah agak takut gitu kan Agak takut Jangan-jangan Ada trauma itu ya? Ya ada Kita semua Saya pikir gak adalah manusia sukses tanpa trauma itu Semua pasti Iya kan? Mau konglomerat sekalipun mereka pasti punya trauma kan gitu Nah apa ya waktu saya kesini Tapi alhamdulillah kan ada keponakan yang menemani cowok gitu kan Nah disitu saya mulai mencoba mematahkan tembok dalam diri apa tuh? Mental block gitu kan Mental block gitu kan Saya coba kenalan gitu kan Ponakan saya juga apa ya Kadang kan keluar dari rumah gitu Dia ngamatin Kebetulan dia orangnya pragmatis Orang pragmatis suka ngamatin Dan dia tuh bilang Orang sini tuh ternyata lembut-lembut ya gitu kan Iya loh Kalau dipikir-pikir orang sini tuh lembut-lembut Justru yang sok-sokan itu malah yang Sebenarnya bukan orang asli lombok Tapi dia udah lama sekali di lombok Dan dia merasa memiliki tanah disini Memiliki bisnis disini Dan Kalau kasus saya kemarin tuh kan Ya bukan sama orang asli lombok sebenarnya Gitu kan Cuma dia udah dari Berapa generasi disini gitu Itu yang membuat saya trauma Tapi kalau saya lihat Kok kayak orang Jogja ya gitu kan Kayak orang sumenep gitu Lembut gitu kan Terus bahkan Ayah saya disini pun Karena dia orang Surabaya Orang Surabaya ngomongnya ceplas-ceplos kan Masih saya tegur Pak 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 Kalau ngomong jangan terlalu ceplas-ceplos Nanti sakit hati gitu Orang sini lembut-lembut soalnya gitu Jadi merasa cocok Mbak Lia ya Sebenarnya Disini saya mendapatkan Ya apa yang seharusnya saya dapat gitu aja Apa yang seharusnya saya dapat gitu Karena Karena memang kebetulan Butuhnya kan lebih ke fokus Healing diri sendiri Sampai di komen temen loh Mbak Lia dulu sakitnya setelah dari Lombok Sekarang healingnya juga Di Lombok juga Jadi Nyari obatnya dimana tempat sakit Enggak Dulu Maksudnya dulu kan 2019 Kalau ada di Lombok Kondisi sakit parah Terus healing Iya bener healing Di Surabaya healing Tapi abis itu kan Healing sisanya di Lombok Healing sisanya di Lombok Jadi kita Menyembuhkan PTSD-nya disini Gitu kan Gitu Terus develop dirinya juga lebih luas disini Waktu di Surabaya Enggak kayak gini Pak Susah Ya bisa Bisa Kita makan Bisa kita hidup Mapan Gitu kan Tapi Enggak berkembang Gitu Makanya malah kebalikan Orang sini malah ke Jawa Saya malah kesini Banyak ke Malaysia juga Iya Banyak banget ke Malaysia Nah mungkin Sangat menarik Mbak Lia Iya jadi ketika kita berbicara potensi Potensi Masing-masing daerah ya Memiliki Semua memiliki Semua Artinya Mbak Lia yang Dari Surabaya melihat ada potensi ternyata Banyak Banyak Dan harusnya Anak-anak daerah ini Maju lah Jangan Saya takutnya Tau-tau Pinjem nama Ternyata udah dimiliki Orang asing Pinjem nama Dimiliki orang asing Pinjem nama Dimiliki orang asing Sampai Kadang kan ada tuh sentimen Saya punya temen ekspat Eh bukan ekspat Sorry Temen bule itu Meskipun dia baik Tetap mereka tuh Merasa superior loh Kayaknya mereka kesini juga Mungkin membawa Semuanya kayaknya Membawa superioritas Karena itu sudah Tertanam Dari bawah sadar Karena mereka Sejak kecil kan Mereka melihat Asia itu Bingung Karena kenapa Asia itu kan dulu Lokasi perang Dan dijajah Nah Dijajah Sedangkan mereka Dari dulu Mentalnya itu Penjelajah Penjelajah Penguasa ekonomi Gitu Jadi mereka Sejak kecil itu Sudah tertanam We are We come From the first world country Gitu kan And you are Third world country It means Kamu itu Pendidikannya Gak kayak kita Politikmu juga Gak kayak kita Gitu kan Sistem hukum kamu Juga lemah Gitu kan Banyak korupsi Apa segala macem Gitu Itu membuat mereka Superior Meskipun mereka baik Temen-temen Boleh saya Baik-baik Tapi mereka Kalau kita ngomong Deep ya Keluar itu Superiornya Masih keluar Meskipun Mereka sering bilang I'm privileged Gitu kan Iya mereka bilang I'm privileged Gitu kan Ketika saya cerita Tentang Karena mereka kan Kepo-kepo sendiri Begitu kita ceritain Mereka tuh bingung Gitu Di depan kita Mungkin dia Cuek ya Tapi setelah itu Enggak Mereka tetap baik Tapi namanya orang bule Itu kan Suka penasaran Sama Indonesia Begitu kita ceritain Masa lalu kita itu Gimana Dengan kita Tragedi G30 SPKR Perang revolusi Terus Perang apa Perang apa Gitu kan Mereka tuh bingung Gitu Aku dibesarkan Dengan Apa itu Kedamaian Dan dengan Pendidikan yang baik Begitu aku lihat Di Asia Seperti ini Aku gak nyambung Gitu kan Dan I'm so privileged Gitu kan Wow Gitu Ini Ini mental Mental yang harus kita bangun Memang Iya mentalnya dulu Mental Mbak Lya Jadi Mbak Lya melihat Apa ya Selama ini kan Bergerak di bidang membangun Spiritual Seperti itu PR pertamanya kan mental Ini kalau kita berbicara mental dasar Mbak Lya Ini Ini hal yang mendasar Yang paling sulit Kayaknya diubah Karena Ada Trump Kalau saya Analis saya Ini kan Saya nganalisa juga Dari Kenapa kok banyak Ternyata Saya kira hanya Keluarga saya Ternyata Anak-anak yang lain Juga sama Sampai kita bilang Orang Indonesia itu Mental feodalnya Masih ada Nah Kenapa ada mental feodal Ternyata ada teori Yang mengatakan Itu adalah hasil Dari trauma Antargenerasi Karena kenapa Kakek nenek Buyut kita Itu kan Korban perang dunia Nah ketika Mereka perang dunia Kan kita dijajah Belanda Nah ternyata Belanda itu Enggak semuanya Baikan Ada juga Yang rasis Sisi penjajahnya Iya tetap ada Apalagi kan Kalau kita denger Cerita nenek moyang Itu kan Tau gak Mereka itu Menganggap kita Cuma buddha Nganggap kita Pembantu Itu terbawa Sampai anak-anaknya Sampai anak cucu Sehingga Kita lahir pun Ketika kita Ngelihat orang kulit putih Kita ngiranya Oh itu tuan Itu tuan Itu nyonya Gitu Itu tuan Termasuk saya Waktu kecil Waktu kecil Waktu kecil Dan teman-teman Di SD saya pun Juga Ketika kita Melihat bule Kan Apalagi saya Di daerah kan Dulu SMA nya Bukan di Surabaya Di daerah Di kabupaten Setiap ada bule Itu mesti bilang Eh ada orang Londo Gitu kan Londo itu kan Belanda Atau bule Orang daerah kan Nyebutnya Gak nyebut bule Nyebutnya Londo Ada Londo lewat Ada Londo lewat Gitu kan Dan jarang Jadi dikiranya tuh Londo kesini tuh Pasti orang bule Kesini tuh Pasti kaya Gitu kan Karena yang mereka tahu Orang Belanda dulu Kaya-kaya Gitu Merubah mindset Merubah pola pikir Kita ini ternyata PR besar Jadi Di satu sisi Kita menganggap Mereka yang memang Berada di atas kita Ini mental ya Secara ekonomi Memang Tapi Saya kalau Kalau di Apa itu Kalau Kadang itu Dibilangin orang Kan kita First world country Biasanya bule kan Ngomong gitu Saya bilang Hei first world country Itu kamu ngambil SDA dari kita Terus lu jual Balik lagi ke kita Udah Harganya Udah jadi barang Gitu kan Kalau gak ada Kalau gak ada Negara-negara Asia Afrika Lu mau ngambil Dari mana Gitu kan Betul Aduh Ini Sangat Sangat mendasar Ini jadi PR kita bersama lah Membangun Kepercayaan diri Masyarakat kita Nah sehingga ya Mohon maaf Jangan jadi pendatang Di rumah sendiri Iya Nah ini yang kita Terus terang Beberapa tema Podcast saya Saya dengan beberapa Tokoh adat Budaya disini Ada ketua majelis Adat Sasak Beberapa kali juga Disini Memberikan Dari sana Saya dapat gambaran Wah ternyata Masyarakat Sasak Seperti ini Tapi kalau diperlakukan Seperti ini Bisa juga kebalik Oh Melawan balik Ada juga kemarin Yang kesini Anak Agung Anak Agung Madi Jelantik Ya beliau juga Sempat datang Keluarganya yang Ngerawat Kurama Yura itu bukan Betul Beliau Gungdi Ya Gungdi Iya lah Pasti kenal lah Beliau itu Beliau juga bercerita Sangat welcome sekali Artinya Bali Lombok Kita menyebutnya Bali Balok Sebut Bali Lombok Artinya Orang yang sudah sekian Generasi Yang memang sudah Hidupnya disini Nah Sebetulnya Lombok ini memang Kalau kita melihat Heterogenitasnya cukup tinggi Mbak Lia Jadi sudah kenyal lah Dengan sejarah Konflik Antara Agama Sudah cukup lah Nah maka Ke depan Itu jangan sampai terjadi Apalagi ditambah Komponennya ini Bule Iya Apalagi kan Bule ngelihatnya Oh ini masih green Masih green gitu kan Masih green Terus gak banyak kan Pengusaha lokal yang Mau invest disini Saya aja cerita Sama temen saya Di Surabaya Dia dulu hobi sekali Membangun Apa itu Ke working space Ke working space Nah itu saya tawarkan Kenapa kamu gak bangun Di Lombok gitu kan Dia takut Takutnya itu Takutnya nanti disana mahal Takutnya gak balik modal Takutnya nanti disana susah Malah yang putra daerahnya Maksudnya orang Indonesia Itu malah Ya muter-muter Di Surabaya, Jakarta, Bandung, Jogja Semarang Itu lagi Bisnis yang betul-betul terlihat mungkin ya Iya Cepat baliknya Mereka keluar pulau Apalagi ke daerah-daerah Yang rawan Di investasikan oleh orang asing Itu mereka masih berpikir Ah kayaknya sulit deh disitu Mahal gitu kan Takutnya nanti gak balik gitu Oke Jadi ini masalah kita bersama Nah kalau sebagai seorang konten kreator Melihatnya ini Tentu kan ingin Dari konten-konten Kita ingin menyadarkan masyarakat Kan Ingin Ayo dong Bangkit Bangga dong Dengan apa yang kita miliki disini Konten baliknya sudah mengarah ke sana gak Kira-kira membangun spiritual Untuk bangga dengan apa yang kita miliki saat ini Kalau secara spiritual Kayaknya orang-orang spiritual itu Udah bangga deh mereka Dengan jati dirinya Sebagai bangsa Indonesia Apalagi kan Kalau di Jawa itu kan Kisah Majapahit itu sangat Sangat kental gitu kan Dan mereka tuh bangga banget gitu Kita dulu itu pernah Apalagi yang rumahnya di daerah situ gitu kan Kita dulu mantan kerajaan besar gitu kan Kita dulu Mereka udah bangga Cuma yang kurang itu menurut saya Itu adalah Intelektualitasnya gitu kan Intelektualitasnya Jadi kalau secara latar belakang sejarah Mereka bangga sekali gitu kan Tapi secara intelektualitasnya Maksudnya Iya bangga Tapi Kamu tahu gak Untuk membangun Supaya kita itu bisa Sama atau lebih baik Daripada orang-orang kulit putih Bukan saya rasis ya Orang-orang first world country ini Apa yang harus dilakukan Mereka banyak yang belum ke arah situ gitu Masih banyak yang berkutat di bangga Ancestor gitu Leluhur gitu kan Tapi mereka itu masih bingung Jangankan gitu Memberdayakan potensi leluhur yang ada di diri kita aja Mereka masih banyak yang bingung Malah lari ke mistis gitu kan Lari ke mistis yang Sebenarnya itu Kalau saya lihat itu malah kebanyakan terjebak Terjebak di situ ya Iya karena mereka larinya ke mistis Nah mistis kan sesuatu dari luar diri gitu Padahal dalam diri kita itu ya udah Sudah ada Sudah dilahirkan kan Kita kan lahir itu membawa DNA Bapak ibu, kakek nenek Buyut, 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 buyut gitu kan Betul Gitu Kalau banyaklah konten kreator Berpikirnya seperti ini Ya amin Amin Bukannya banyak ya sekarang ya Nah cuman kan yang tadi Justru banyak yang membangkitkan potensi luar tadi Ya justru ini Saya sangat sedih ya Konten-konten yang Ditunggu-tunggu masyarakat kita Justru konten-konten seperti itu Hah mistis Iya kan Karena Iya memang Loh itu juga tantangan loh buat saya Makanya Karena 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 apa Ada konten kreator lain yang bilang Dia sukses Tapi suksesnya tuh terkenal karena horornya Bukan karena sejarahnya Padahal ternyata horor tuh kemasan 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 Terus dia bilang Ini ya Channel ini kalau tidak dihoror-hororkan Orang tuh gak mau nonton Iya gak mau nonton Gitu Nah itu yang terjadi Mbak Liza Sampai kan KPI Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Kan sama memberi batasan yang cukup ketat Terhadap konten horor Seperti itu Nah lagi dibawa ke Media sosial Ke Youtube dan lain Sehingga disitu dia berkembang Iya Masyarakat kita suka Iya Suka Suka sama yang fantastis Gitu-gitu Itu Kenapa gak fantastisnya tuh dikembangkan Jadi film kali Jadi serial Netflix kali Gitu Kenapa gak dikembangkan aja Jadi film sekalian Gitu Betul Atau serial Gitu Betul Ini kan menarik sekali Mbak Liza Jadi artinya kalau kita berbicara kita Sebagai konten creator Mbak Liza kan sudah Lama Daerah konten sejarah Mengenal Dengan mengenal sejarah Kita bisa tahu Bagaimana dulu Nenek Mo yang Buyut kita Gitu ya Memiliki sejarah panjang Untuk membangun negeri ini Gitu Nah kalau dalam konten sejarah Mbak Liza Bagaimana Melihat Ada juga yang disini Ada Infonusa juga Ini kayaknya Satu Satu nafas itu Jadi ingin memperkenalkan Bahwa ini loh Budaya Budaya dulu Sasak Tanah Sasak Disini Agar kita bangga Mengembangkan potensi Yang lain lagi Konten sejarah Banyak yang suka Sebetulnya Atau tidak Mbak Liza Yang suka itu Orang-orangnya sangat spesifik Kalau saya amati ya Yang suka itu Konten yang spesifik Saya sebenarnya juga Pernah sih Ada studi kasus Youtuber lain Boleh disebut Namanya AACC Itu saya juga Amazing sih Sama beliau Karena beliau itu Bikin Doku vlog Documenter vlog Tentang sejarah Tapi itu Viewsnya itu Ratusan ribu Sejutaan Gitu kan Gak tahu dia Pakai trik apa Itu saya amazing sih Sama beliau Sedangkan kita yang Content creator biasa ini Kita mau views tinggi Itu kan harus Kontroversial dulu Harus Yang wow sekali Kemas Apa penceritaannya Atau kalau enggak itu Pengemasannya itu minimal ya Kayak Documenter banget Gitu kan Produksinya berkualitas Gitu Kayaknya Iya Betul Karena ada kompetitor lain TV Platform Oh TikTok Sebut saja TikTok Iya Facebook juga kan Iya Facebook Sedang mengembangkan diri juga Iya Facebook Facebook watchnya itu ya Iya betul Nah saya melihat memang Youtube itu arahnya ke Membangun Lebih ke kualitas Karena dia ingin membangun Ya Malumlah Dia yang pertama kan Bergerak di bidang video ini Dia ingin menjaga Yang produksinya bagus-bagus Naik Wah gimana ini Harus segera jadi Documenter vlog Nah gimana Kita sebagai konten creator Ini kan tentu Selalu mengarah ke sana Iya Tapi kan pada kenyataannya Tidak semua konten creator Itu sesukses gitu Se Iya Kelihatannya kan orang lihat Oh iya enak ya Jadi konten creator Duitnya banyak Belum tentu Banyak juga loh Konten creator itu Yang saya lihat Entah di TikTok Entah di Youtube Itu gagal Gitu Karena Manisat membuat Motifasinya kan Yang membuat Ketika membuat konten Kan kita banyak sekali Motifasi Mbak Lya Iya Ingin apa Nah banyak Banyak orang itu Yang gagal Itu mereka Sudah berusaha Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Ternyata tidak mendapatkan Hasil seperti yang mereka inginkan Akhirnya yaudahlah Shutdown gitu Apa yang ditinggalkan Mereka akhirnya Kembali Ke pekerjaan utama Kalau saya mikirnya sih Kalau saya mikirnya sih Ya mungkin rejeki dia Tidak disitu kali Gitu kan Gitu Karena saya pun sebagai Saya sebagai creator pun Juga kadang tuh Kan saya pakai Facebook Yang ada duitnya ya Facebook Youtube TikTok Tiga ini tuh bisa beda loh Dalam bulan yang sama Bisa beda Kadang itu pernah Satu masa TikTok tuh Naik sekali Jadi kita tuh kayak Oh semangat sekali Bikin konten Tiga menitan aja Duitnya banyak Gitu kan Mau live juga Enggak ya tuh Enggak Sempat live dulu Takut dulu live Saya takut gak bisa ngomong Gitu kan Terus Abis itu yang Youtube Terus yang Facebook Juga Facebook juga kan Kita lihat Facebook ini kayaknya Bukan Bidang saya Gitu kan Karena Tau sendiri kan Saya TikTok Saya upload juga di Youtube Saya upload juga di Facebook Gitu kan Tapi ada satu masa Gitu kan Dua platform ini Bro Satunya Youtube Eh Facebook naik Gitu kan Secara finansialnya naik Tapi abis itu ya udah sepi lagi Gitu kan Akhirnya saya belajar-belajarkan Sama creator lain Gimana sih Gimana sih Gitu Ternyata di Facebook tuh Banyak yang dapetnya Lebih banyak Tapi yang gagal juga banyak Gitu Dimana-mana gitu sih Yang berhasil banyak Yang gagal juga banyak Sama TikTok juga begitu sekarang Oke Gitu Cuman enaknya Bagusnya Mbak Lian ini Lebih ke personal branding Kalau Ya itu kan Kalau bukan Mbak Lian Misalnya yang ada disitu Gak bisa gitu loh Artinya Personal brandingnya Bagus sekali Naik gitu Nah kalau berbicara Media sosial Berarti Semua media sosial Ramah sebetulnya Terhadap konten kreator ya Tergantung Konten kreatornya Bisa menyesuaikan Atau tidak Karena sebenarnya Setiap platform itu Algoritmanya beda Dan itu menentukan Cara kita membuat konten Gitu Itulah kenapa Instagram saya Gak begitu naik Naiknya susah Karena memang Instagram tuh Paling gak saya pikir Gitu Paling Ya konten apa Saya upload situ Upload situ Upload situ aja Mau nonton Ya sudah gak Yaudah unfollow Ya unfollow dah Ya harusnya kita Mentalkin seperti itu Konten kreator kan Ya gak usah terlalu Dipikirin Ditargetin Kayak gitu Dikerjain Ya yang penting Dikerjain ada kontennya Mengarah ke berkualitas kan Tinggal Masyarakat aja Mau milih Mau nonton Dimana kan Seperti itu sebetulnya Mbak Liyah Nah banyak yang Bahan bakarnya Dia belum sukses Tapi bahan bakarnya Udah habis duluan Juga banyak gitu Karena bikin konten Itu biaya juga kan Betul Kalian tanya kan Apa sih cuma ngomong-ngomong Depan kamera Eh biaya loh Kita punya editor Kan bayar Terus waktu kita Kita dikejar-kejar Kalau kita Kurang Nanti kita bayar anak-anak Dari apa Jadi ini Nasihat baru para konten kreator nih Apalagi yang baru memulai Kalau baru mulai sih Masih gampang Yang dikerjain-kerjain sendiri Paling pusingnya Aduh kok semua Yang dikerjain sendiri Nanti kalau udah ada Banyak revenue-nya Baru udah bisa mikir Baru buat tim ya Ya buat tim gitu Buat tim juga kan Tricky juga gitu kan Saya dulu apa Buka lawangan editor aja Agak susah Dapetnya Jadi yang betul-betul Sesuai dengan keinginan ya Kalau di Mungkin karena Anu ya Apa Karena di Lombok Profesi-profesi yang spesifik Seperti editor itu Masih belum booming gitu Karena saya ngobrol sama Teman-teman Dulu saya dibilang sih Sama temen-temen Polan gitu Temen Polan ada nih Kenapa sih rumah kamu Jauh sekali Di situ Di Lombok Kenapa gak Pindah aja Ke Kuta Di sini rame Banyak temennya Saya pikir Nanti disitu Saya butuhnya kerja Gitu kan Healing tuh nomor dua Gitu kan Setelah selesai kerjaan Ya gitu Healing tuh nomor dua Gitu kan Kalau saya pindah ke daerah situ Nanti makin susah Dapet timnya Karena tim-tim yang spesifik Itu rata-rata di Mataram Gitu Gitu Terus saya Cerita juga kan Sama ada temen di Kuta Yang dia punya Yahyasan gitu kan Dia cerita juga Iya bener kak Di sini itu Nyari kerjaan spesifik Di Lombok Tengah Itu sulit sekali Rata-rata di Mataram Udah bener Kamu disitu aja Jalurnya udah bener Udah bener Kamu disitu aja Kalau memang nyari tim Gitu kan Iya Oke berarti Mbak Lia Apa ya berkontribusi Membangun media sosial Ini kan Butuh perjuangan Sangat luar biasa Butuh berdarah-darah Lah karena bilang ya Iya Mungkin Ya butuh Apa ya Support yang sangat luar biasa Terutama dari lingkungan kita sekitar Kalau sebagai konten kreator Ada juga konten kreator Ada beberapa yang mampir ke sini Dia tutorial Konten-konten tutorial Bahkan ya Kecelakaan juga gitu Niat ingin membantu temen Ternyata kontennya naik Nah Kesel itu pasti Kesel Ya Mbak Lia Kalau kita bisa berbicara tentang Karakter Karakter konten kreator ini Kan banyak sekali Banyak Ada yang Wow idealis Ya harus konten Hasil nih dong Harus yang saya buat Gitu loh Tapi ada yang Dengan enaknya Gitu kan Ya re-uploader tuh Ini Re-uploader tuh Kayaknya sering Mbak Lia sering ngalamin gak itu Dulu waktu viral-viral Itu beberapa Di re-upload Bahkan ada yang Viral Lebih viral dia Daripada saya Majlup itu Iya Itu Tapi orangnya Bisa saya DM Gitu kan Mas Di take down ya Gitu Dia 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 minta Ya kak minta maaf Saya take down Saya gak ada maksud Untuk plagiat Gitu Gitu Dulu waktu awal Jadi konten creator Gitu kan Bahkan di snack pun Itu ada yang Snack video Nge-re-upload TikTok saya Sampai dikirai tuh Asli saya Terus Saya bilang sama Yang bersangkutan Saya belum punya Akun di snack Belum punya Saya hanya di TikTok, Youtube, Instagram Facebook Gitu kan Kalau ada yang pakai Nama saya Itu bukan saya Gitu kan Jadi Kalau misalnya dia Buka-buka Apa-apa Itu bukan saya Saya tidak bertanggung jawab Di situ Berarti Sudah beberapa kali Sudah sering Di awal-awal ya Tapi kalau sekarang Sudah jarang ya Sudah jarang Konten yang re-upload Mbak Liat Karena kalau di Facebook Itu saya aktifkan Copyright-nya Saya aktifkan Dan saya dapat Tambahan dari situ Karena kalau Re-upload itu kan Duitnya masuk ke saya Gitu Terus yang belum Itu Youtube Tapi kan Youtube Saya kan Gak yang booming Booming banget Gitu kan Paling yang banyak Itu dulu ini Ada Youtube Dipotong-potong Ditaruh di TikTok Sama akun orang Gitu kan Itu banyak Banyak Tapi kalau saya sih Dulu kan TikTok Belum ada monetisasi Dan saya bilang sih Kalau nge-re-upload Bukan untuk monetisasi Yaudah lah Itu-itu Promosi gratis Gitu kan Gitu Kalau yang Kalau yang sekarang ini Kita berbicara Multi-platform Ada yang kita punya Di Youtube Ada yang upload Di Facebook Dan itu Mereka itu Sudah termonet Di situ Sebetulnya Nah ini Ngambil Tanpa izin Tanpa permisi Kulo nuun Gak ada Itu kesel sih Kesel sih Pasti kesel lah Gitu kan Pasti kesel lah Enak banget Dia dapet duit Betul Enak banget Dia kan Sebetulnya Kalau sebagai Konten kreator Tahu kita Bagaimana Susah Payahnya Membuat sebuah konten Tapi Ketika kita bangga Dengan penghasilan Yang Kita tidak berkeringat Di situ Apa yang terjadi Sebetulnya Mental berarti Ini Mental Tapi Gak tau ya Mas Sekarang itu Yang re-uploader Itu umurnya Kayaknya gak lama Saya ngikutin Grup-grup Re-uploader Itu loh Karena Itu saya ngikut Sudah lama Dari waktu Pandemi Pandemi kan Konten naik-naik Saya ngikut Grup itu Dan sekarang Grup itu Jadi grup re-uploader Sebelum puasa Mereka itu Pamerkan sebulan Penghasilannya 20 ribu dolar Seribu dolar Apa gitu Ada yang Seminggu Seribu dolar Juga gitu kan Terus Berapa Sehari 400 dolar Kan lumayan banget kan Ternyata Mereka itu Re-uploader Terus sekarang Itu saya Diem aja Gitu kan Saya diem aja Ngamatin aja Ternyata Akhir-akhir ini Mulai mereka Banyak yang upload Katanya Fanpage-nya itu Kena pelanggaran Gak bisa Cari uang lagi Gitu Nah kan saya bilang Nah saya sebagai yang Fanpage-nya masih berjalan Kan Kipas-kipas Gitu kan Melenggang dulu ya Say Melenggang dulu ya Say Gitu kan Oke Lewat dulu ya Ratunya mau lewat dulu Temen-temen ini harus tersadar Sebetulnya kan Yang gak umur panjang Artinya Dia berpendapat Berpenghasilan Tapi kalau kita berbicara Berkah ya Sekarang platform itu Mulai ketat kok Mulai-mulai ketat Karena mereka kan juga Isu kan Isu mental health Copy like Itu sekarang lagi Diangkat di banyak platform Jadi bahkan Di tiktok Kencang juga itu Di tiktok itu Uh Mungkin kalau Masnya punya Kenalan Creator lain Di tiktok Mungkin Karena di tiktok itu Kita Banyak isu-isu Wah ini akunnya Hilang gitu kan Karena pelanggaran Satu kali dua kali Hilang gitu Saya aja dulu Kena pelanggaran kan Gara-gara Ada foto hitler Langsung Langsung di ban Langsung di ban Iya Seminggu lagi di ban Gak bisa upload Untung Gak sampai Tapi udah dikasih ancaman Melanggar sekali lagi Akun anda di Ya udah Ditutup sama tiktok gitu Wah itu kan Nyakitnya kan Kalau teman-teman Nyadar sebetulnya Iya makanya kita Content Creator kan Harus hati-hati juga Memang sih Beberapa platform itu Kayak Facebook Itu kan terkenal Banyak re-uploadernya Di situ Itu kan kayak Dia telat sadarnya Tapi kan sekarang Udah mulai tuh Udah mulai tumbang-tumbang Kita meng-upload Tokoh tertentu aja Yang kategori Udah diberikan catatan Di situ Sudah langsung Kena teguran komunitas juga Iya gitu Oke Kembali ya Melihat perkembangan saat ini Dah ini Bagi para konten kreator Yang bagi pemula Boleh disarannya Mungkin ke kamera Yang sebelah Apa sarannya Apa yang kira-kira Ini kan untuk Membangun mental Oh bangun mental Membangun semangat Teman-teman Bahwa Ya harus Berjuang gitu loh Bukan Bukan berarti kita Mie aja butuh proses Mie instan aja butuh proses Iya dimasak dulu Tiga menit Iya kan Nah mungkin ada Nasihat ke para konten kreator Terutama yang ada di NTB Oh ya di NTB Sebenarnya NTB tuh potensial sih Untuk diangkat banyak hal Terutama dari segi pariwisatanya Yang kurang gitu Kalau Apa itu Kalau emang udah niat Jadi konten kreator Ya konsisten Maksudnya konsisten dan persisten Gitu Konsisten apa Kalau memang Di awal itu kan Kita butuh konsisten Tapi kalau sudah settle Kita butuh persisten Konsisten itu ya Kita terus upload Produksi-produksi Produksi upload Produksi upload Produksi upload Nanti kalau sudah mapan Viewernya udah banyak Subscribernya udah banyak Monetisasi udah jalan Sudah mulai cukup Untuk menghidupi diri sendiri Dan mungkin tim gitu kan Persisten Persisten itu kita kembangin terus Gitu Emang harus niat sih Karena kalau 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 emang udah niatnya Di kreator Konten kreator Ya udah niatin Karena kalau gak niat sih Paling cuma sebentar Habis itu udah Gitu kan Kan banyak itu ya Ibu-ibu Ibu-ibu kan banyak tuh Di tiktok apalagi Di tiktok Kemarin itu kan sempat Jadi isu besar Karena Jadi dia memanjakan sekali Konten kreatornya Kita itu Pokoknya kita bikin konten Kita bikin konten tuh Kayak gampang gitu Dapet duitnya gitu kan Nah begitu 2023 Dia ganti algoritma Jebret Banyak yang tumbang Banyak yang tumbang Terutama ibu-ibu Karena mereka Motivasinya itu Untuk Membantu Menambah Pundi-pundi Keuangan Bukan motivasinya Bener-bener menjadi Konten kreator Jadi begitu Sudah tidak dapet duit Dari situ Yaudah mereka pergi Gitu kan Gitu Karena Ya memang kita tidak bisa Menyalahkan ya Karena ibu-ibu kan Kadang Butuh Second Penghasilan Penghasilan kedua Gitu Jadi itu ya Buat para konten kreator Pemula ya Ya Konsisten Itu Saya rasa Semua kehidupan Konsisten Nomor satu Konsisten Kalau sudah maafkan Persisten Persisten Nah kalau sudah maafkan Baru persisten Perbaiki Seperti Youtube Sekarang kan Meminta Kreatornya Produksi Ya untuk Buat-buat Ide-ide bahkan disuguhkan Kan Dan jangan lupa Perbaiki kualitas Iya Sangat luar biasa Mbak Liales tadi Sudah hadir di S-Podcast Terima kasih juga Sudah diundang Mas Sangat bangga Mbak Liales Jadi melihat Konten-konten kreator Yang sukses Memberikan edukasi Memberikan pengaruh Manfaatnya ya Jadi kita harus berbangga Bahwa ternyata Konten kreator ini Bisa menjadi sebuah opsi Iya Bisa menjadi sebuah pilihan Ya Mbak Liales Jadi semoga Ini Para Konten kreator Ya multi platform Ya Jadi teman-teman pakai Platform apa saja Intinya Berkembanglah dengan Cara masing-masing Ketika Konsep dirimu adalah konten Ini Mbak Liales ini Dirimu adalah konten Sudah tertanam cukup lama Kemampuan bercerita Kemampuan membahas sejarah Di situ Mbak Ya mulai dikenal ya Mbak Liales mulai Dikenal masyarakat luas Sukses selalu Mbak Liales Terima kasih Mas Sangat luar biasa Hadir di S-Podcast Sebuah kebanggaan bagi saya Semoga cerita ini Seperti tagline S-Podcast Berbagi cerita Untuk saling inspirasi Iya Amin Ya demikian Sahabat S-Podcast Yang bisa saya bahas Banyak Manfaat Banyak ilmu Yang kita dapat Dari Mbak Liales Tari Bagaimana beliau Membangun Sebuah konten Bagaimana menjadi Bermanfaat Berfaedah Di konten Ini semua Sudah kita bahas Tonton ya Mungkin nanti bisa Saya jadikan 3 part Konten kita tadi Iya Bisa saya pecah-pecah lah Nanti Sesuai dengan tema pertanyaan Oke Terima kasih sekali lagi Mbak Liales Tari Terima kasih juga Sudah diundang Sudah hadir di sini Terus memberikan manfaat Masyarakat kita Mbak Liales Tari Oke demikian Sahabat S-Podcast Ketemu lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya Jangan lupa Kepoin Mbak Liales Tari Di semua platformnya Platformnya Sudah besar-besar Semoga YS Podcast Dan info Nusa Di sini ya Bisa mengikuti Kesuksesan Di bidang Medianya Mbak Liales Oke demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Berbagi cerita Berikut saling Inspira YS Podcast Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton